Kita sekarang hidup dalam dunia serba digital. Kita bisa melakukan pendekatan penjualan dengan menggunakan berbagai aplikasi, media sosial, lewat WA, lewat handphone, lewat internet, notebook, tablet, dan lain sebagainya. Nah, namun dalam hal adanya kebebasan dan keleluasan untuk memperkenalkan produk kita dan menjamah orang lain lebih banyak melalui media komunikasi digital, kita harus hati-hati terhadap hal yang tidak disukai oleh orang. Saya rasa semua orang hampir setuju bahwa mereka paling tidak suka jika diganggu dengan yang namanya unwanted call. Unwanted call adalah kita dihubungi oleh orang yang atau nomor yang tidak kita kenal. Dan ketika kita angkat ternyata dia ingin berjualan. Jualan apapun. Mulai dari jualan asuransi, jualan produk-produk finansial, jualan produk-produk kesehatan, atau apapun itu. Karena unwanted call ini sangat mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Padahal kita sedang beraktifitas, sedang bekerja, sedang rapat, sedang memimpin pertemuan. Tiba-tiba ada unwanted call yang kalau kita angkat ternyata orasinya orang jualan. Ada baiknya kita memberikan informasi dulu melalui hal-hal yang tidak mengganggu atau mengintrupsi. Misalnya mengirimkan email, menggunakan WA, mengirimkan SMS, itu tidak langsung mengganggu karena sifatnya sinkronus. Tetapi kalau langsung menelpon real time, sinkronus pada saat itu juga, kita kerap merasa terganggu. Malah biasanya nomor tersebut akan kita block selamanya, supaya tidak menghubungi kita lagi. Pergunakan cara-cara yang simpati. Sekian dan terima kasih.